Kejari Denpasar menetapkan seorang warga Suriah dan seorang warga Ukraina sebagai tersangka pemalsuan dokumen kependudukan, yaitu IKTP dan Kartu Keluarga. Kejari juga menangkap tiga warga setempat yang membantu pemalsuan ini. Mereka menjadi penghubung seorang pegawai honorer kecamatan dan kepala dusun di Denpasar Selatan. Tiga orang lokal ini yang mengisi seluruh formulir pembuatan KTP dan mengupload ke aplikasi Dukcapil Kota Denpasar. Untuk pemalsuan data ini, warga Suriah mengeluarkan 15 juta rupiah. Sementara warga Ukraina membayar 31 juta rupiah. Atas perbuatan kelima pelaku, Kejari Denpasar menetapkan kelimanya sebagai tersangka dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Bahwa memang pada tanggal 19 September tahun 2022, yang bersangkutan sudah menerima KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Lahir atas nama Agung Nijar Santoso. Sementara warga negara KR telah menerima KTP, KK, dan Akte Lahir atas nama Alexander Nur Rudi. Sekitar bulan November tahun 2022. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu, di tahun 2022. Kecurigaan atas identitas kependudukan orang Suriah dan Ukraina ini muncul saat operasi gabungan tim pengawas orang asing Provinsi Bali sekitar Februari 2023 lalu. Kedua warga asing ini memiliki KTP dengan nama Agung Nijar Santoso dan Alexander Nur Hadi. Didapat dari hasil pemeriksaan bahwa saudara MNZ ini memiliki KTP bertujuan untuk membuka rekening. Kami cek izin tinggalnya tadi, izin tinggal kunjungan. Lalu pada hari ini kita serahkan ke rekan-rekan kejelasan negeri dan pasar tentunya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Warga Suriah dan Ukraina ini datang dengan visa kunjungan B211. Mereka mengaku pemalsuan data ini untuk memudahkan membuka usaha di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia Denpasar Bali